Oke, pada video kali ini saya akan memberikan tips instalasi driver NVIDIA dan melakukan cek driver yang compatible pada laptop atau VGA NVIDIA driver grafis. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita cek pada bagian device manager. Klik kanan pada logo Windows, kemudian pilih device manager. Kemudian cari pada bagian display adapter. Nah, pada bagian display adapter ini, fokus pada bagian NVIDIA drivernya ya. Di sini menggunakan GeForce GTX 1650. Klik kanan, lalu pilih properties. Kemudian pilih pada bagian driver. Untuk melakukan update driver, kita bisa melakukan pada bagian update driver ini ya. Kemudian aktifkan internet, pilih search automatically for driver. Nah, maka dia akan mencari driver secara otomatis. Kemudian, jika driver ini merupakan driver terbaru dan sebelumnya diupdate dan ada permasalahan setelah update driver, kita bisa melakukan rollback driver ke versi driver yang sebelumnya. biasanya dia tertera di sini ya, rollback drivernya itu aktif. Nah, jika ingin melakukan update manual, kita hanya perlu mencari dari melalui versi drivernya ya. Jika driver ini bermasalah, kita ingin melakukan instalasi ulang drivernya, cari saja driver versi ini di internet ya. Dengan kata kunci NVIDIA driver GTX 1650, masukkan versinya yang ini. kemudian kita bisa mencari drivernya pada website driver versi dengan cara pada bagian detail ini. kita pilih bagian properties, device decryptionnya kita ganti menjadi hardware AIDS. Value yang ini kita copy, kita copy kemudian kita buka website driver versi. Kita tempel pada bagian pencariannya, kemudian kita cari, maka dia akan menampilkan dari hasil yang kita cari tadi ya. sesuai dengan versi driver NVIDIA-nya. Nah, cara ini juga bisa dilakukan. Selanjutnya, kita bisa mengunjungi website langsung dari laptopnya, jika menggunakan laptop ya. Jadi, masukkan serial number dari laptopnya, kemudian masukkan versi Windowsnya, lalu cari pada bagian driver VGA grafis atau GPU-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi, kita bisa mendownload dan lakukan instalasi driver NVIDIA-nya setelah kita mendapatkan file ini. Pastikan file yang dicari itu file yang benar-benar kompatibel dan sesuai dengan versi perangkat NVIDIA GeForce-nya. Dan cara terakhir, jika menggunakan GPU dari eksternal, kita bisa mencarinya pada website NVIDIA.com ya. Kita cari pada website ini, sesuaikan dengan versi driver NVIDIA-nya. Kemudian kita download dan lakukan instalasi driver-nya. Oke, semoga tips untuk menginstall dan mengecek driver NVIDIA ini bisa bermanfaat. Jika ingin bertanya, silakan komentar di bawah. Sampai jumpa pada tips video selanjutnya.